Salam, damai di hati, puji Tuhan, perkenalkan nama saya Gunawan, mungkin juga tidak asing lagi bagi saudara-saudara yang bertempat tinggal di daerah sini. Saya mantan orang bejat saudara, saya mantan orang rusak, mantan yang hidupnya penuh dengan kegelapan, mantan yang hidupnya selalu dekat dengan neraka, mantan narapidana. 8 kali saya masuk dalam lembaga pemasarakatan dengan berbagai macam kasus yang kami lakukan, pernah juga DPO mati, target operasi mati yang paling sangat menjijikan, pernah gonta ganti pasangan, pernah senang dengan sama jenis. Saya tidak malu untuk menceritakan semua ini kepada saudara-saudara karena saya sudah punya tuan Yesus di dalam kehidupan saya. Sakit saya waktu itu sakit bukan di rumah, sakit saya di medaing saudara, berat badan saya 70 kilo, tinggal 25 kilo, saya hanya bisa menangis dan menangis, mutah darah, mutah darah, organ-organ tubuh saya tidak bisa kami gerakkan, saya lumpuh total saudara, saya hanya bisa menangis. Teman-teman sudah mengatakan, sudah tidak ada harapan lagi, Gunawan tidak ada harapan lagi, kehidupannya dekat dengan kematian. Yang terbesit dalam benak saya adalah anak dan istri saya, saya hanya bisa menangis dan menangis, terus saya dibawa ke ruangan khusus, dibawa ke ruangan khusus itu benar-benar menyadari kehidupan saya, kalau saya bukan orang yang kuat, bukan orang yang gagah, ternyata orang yang lemah, tanpa Tuhan Yesus saya tidak bisa berbuat apa-apa saudara, saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau bila mana engkau masih bisa kami ketemui, tolong sembuhkan saya dari segala sakit saya, jika lo sembuh, saya akan memuji dan membesarkan namamu, dan menceritakan segala kebaik kamu, dan pertolongamu kepada teman-teman kami di lembaga, berilah kesempatan saya satu kali Tuhan, itulah doa kami. Mujizat benar-benar dinyatakan, benar-benar dinyatakan, saya dapat tidak muta-muta darah, saya dapat menggerakkan organ-organ tubuh saya, saya melihat anak istri saya, sampai kangen darah, sudah hampir satu tahun setengah saya tidak ketemu dengan anak istri saya. Singkat cerita, kesehatan saya sudah mulai asur-asur baik, saya diperbolehkan rumah sakit, untuk ulang dari rumah sakit ya, terus kami dijemput oleh sipil-sipil medaing, dan teman-teman sampai kagum keheranan melihat saya, Saya hanya bisa mengadakan tangan saya, bahwa Tuhan Yesus lah teman-teman, yang menolong saya, Tuhan Yesus lah, yang memberi kesempatan saya, tanpa Tuhan Yesus, saya tidak bisa berbuat apa-apa, benar-benar banyak yang mengaminkan, biarpun teman-teman kami banyak dari orang muslim, banyak orang-orang teman kami, yang seiman dengan saya, banyak yang mengaminkan, benar-benar mujizat terjadi dalam kehidupan saya sudah. Itulah sebagian kesaksian saya, biarlah menjadi berkat untuk bagi saudara dan saya, terima kasih Tuhan Yesus berkati, salam.